kita mulai teman-teman pada siang hari ini pada siang hari ini sebenarnya zoom zoom khusus untuk pemilik bioling parent zoom khusus untuk pemilik bioling parent tapi karena ini saya suruh Mbak Tika untuk undang aja semuanya biar teman-teman tahu seperti apa sih bioling parent itu apa sih keuntungannya oke kita absen dulu kali ya sebentar ya biar tahu dari mana aja monggo saya dengan Putra dari Bekasi monggo teman-teman yang lain kita absen dulu oke ya oh Pak Arief dari Jakarta yoga dari mana nih Pak Yoga ya Pak Caca Bogor Pak Herodin Sulawesi ada juga dari Sulawesi ya Pak Sofian dari Pontianak Pak Janu Lampung Pak Agung Tangerang Selatan Pak Prawira saja Depok ya oke teman-teman ya bioling parent kenapa sih disebut parent karena pasti ada anaknya kalau ada parentnya ada anaknya ya Depok hadir Pak Ali Mustafa oke kita langsung ke materi bioling parent ya ini kita sebut bioling parent ya kenapa ada parentnya ya karena ada anak-anaknya ya nah anak-anaknya bioling parent ini adalah subdomain teman-teman ya adalah subdomain nah subdomain kalau kita mau lihat adanya subdomainnya ada di sini ini anak-anaknya semua yang di bawah ini semua anak-anaknya ya oke kita lihat ya ada yang sudah terisi ya ada yang cuma terisi segini aja ada juga yang sudah terisi full seperti ini anak-anaknya ya ada juga yang masih kepalanya doang ya teman-teman nah ada juga yang belum diaktifkan ya ini ada yang sudah diisi banyak gitu kan sampai produk-produknya ke bawah ini ada ya ini kita sebut bioling parent nah kita bahas satu persatu ya bioling parent dulu bioling parent ini teman-teman untuk SEO-nya ini luar biasa kalau menurut saya ya menurut saya luar biasa karena hampir semua hampir semua yang ada di sini ini terindeks semua gitu terindeks dan posisinya lumayan 1, 2, 3 ada ya Sam sebelum kita masuk ke dalamnya saya mau kasih lihat dulu posisi-posisi dari yang postingan-postingan saya ini pengadaan tinta printer Jakarta ya pengadaan tinta printer Jakarta coba kita searching back.link nomor 1 halaman 1 kalau kita klik masuk ke halaman bioling itu sendiri ya oke lalu kita masuk ke yang berikutnya ya page berikutnya yang 2 ini ya jual susu stamina di Bandung kriar di Bandung maksimen misalkan kita ambil sini ya kita cek dia ada bioling parent kita buang maksimennya ya jual susu stamina pria di Bandung kita lihat dia masih ketemu juga ya hampir semua rata-rata itu dia ketemu di Google dan jual lontong sayur padang di Bekasi ya jual lontong sayur jual lontong sayur di Kalibang Tengah Bekasi keyword mau keyword panjangnya mau keyword pendeknya biasa dia masuk juga ya ini ya kita buang Kalibang Tengahnya di Bekasinya juga kita ini ini dia masuk juga ya teman-teman ya lalu kita cek lagi halaman berikutnya kita cek lagi halaman berikutnya ya ini samalah ya kita masuk ke yang lain jasa pembukuan dan pajak jasa pembukuan dan pajak ini agak berat ya biasanya nih ya kita lihat ketemu enggak di Google backlink ya kita lihat ada enggak backlink ya dia biasanya halaman 1 halaman 3 halaman 2 halaman 3 ya pembukuan dan pajak back.link kita lihat di kontrol F aja back.link oh belum ya belum ketemu dia oke kita lanjut ya ini enggak ketemu kita lanjut disini jual berambang goreng di Madiun jual berambang goreng di Madiun oke ya lalu kita cek lagi teman-teman halaman berikutnya kursus matematika Cibugur misalkan ya kursus matematika Cibugur kursus matematika Cibugur kita lihat ini ada ya ini dia ada ketemu ya nah terus kita cek lagi ya travel umur terbaik juga udah ini travel umur terbaik Padang juga ya ini atau coba kita cek ya ada enggak back.link ada ya teman-teman maksudnya di halaman 2 kita cek lagi guru berifat Les Bintaro ya untuk SMA ada enggak back.link nah ada ya nah intinya ada semua nah disini teman-teman ya back.link ini ya bukan ini backlink ini adalah parentnya punya saya kalau teman-teman punya parent sendiri kalau teman-teman punya parent sendiri jadi tentu domainnya beda tentu domainnya beda ya nah sekarang biolink parent atau website biolink ini website biolink parent ini dia bisa membuat sampai seribu seribu subdomain jadi teman-teman bisa memberikan gratis bisa memberikan gratis kepada siapapun yang mau mempunyai biolink ya contoh gini tapi nama domain teman-teman harus nama domain umum ya kalau mau ini ya kalau mau banyak yang apa namanya banyak yang mau mendaftar ya oke kalau mau mencari member register teman-teman boleh yang belum register yang belum register silahkan register nanti kita lihat disini prosesnya kita lihat disini prosesnya ya oke silahkan teman-teman register disini ini gratis ya ini gratis teman-teman silahkan register disini nanti saya akan kasih lihat saya akan kasih lihat bagaimana nanti mereka yang daftar-daftar mereka yang daftar-daftar akan terlihat di dashboardnya biolink parentnya kita ini ya oke ya silahkan teman-teman daftar itu linknya sudah saya ini ya cara ngisinya ini masukkan nama masukkan username-nya gak boleh ada username ini untuk subdomain ya gak boleh ada spasi kalau pakai dash antaranya bisa ya pakai min ya misalkan putra min chandra gitu ya lalu ketik nama passwordnya apa lalu ketik di kota mana pilih di kota mana lalu pilih provinsinya alaman email nomor handcode coba diisi oleh teman-teman ya nah nanti ya kita bisa masuk kita bisa lihat di dashboardnya dashboard biolink parent itu seperti ini bentuknya oke dashboard biolink parent itu seperti ini bentuknya ya teman-teman ya ini seperti ini bentuknya nah coba teman-teman silahkan yang mendaftar di mendaftarkan ya akunnya monggo silahkan mendaftar nanti bisa kelihatan di sini ya teman-teman sudah mendapat oh oke silahkan teman-teman mendaftar sudah sudah ada yang mendaftar sudah parent ngebut ngebut apa beda PSP PKP betul tentang website nanya beda dulu ya bedanya pasti beda pak ya beda-beda konsep beda ini ya nanti diperhati dilihat dulu apa bedanya ya Pak Ano dengan Ano ya Pak Ano coba kita lihat ya bedanya pasti beda ya Ano oh pakai akun apa pak Pak Ano ini kita udah masuk ke bioling ini belum sebentar oke oh ini ya yang baru-baru masuk ini ada Pak Sariman Pak Teguh coba siapa yang sudah daftar Fendra ya Fendra Fendra oh ini ada Fendra ya Fendra udah daftar ini nanti kalau dilihat seperti ini Pak Fendra ini subdomainnya begini ya nah subdomainnya .decklink ya tapi ini tulisannya masih ops nantinya ya karena belum di nah tulisannya masih seperti ini tapi kalau diaktifkan kalau diaktifkan ini baru bisa ya mau daftar nama linknya Pak O kalau mau daftar disini ya teman-teman ini gratis ya gratis ya semakin banyak teman-teman yang mendaftar dan semakin banyak teman-teman yang aktif website bio parent saya itu semakin kuat ya karena dibantu oleh teman-teman semua ya saya diuntungkan saya diuntungkan sebagai pemilik parentnya teman-teman juga diuntungkan ya nah lalu saya coba login saya coba login ke ini ke loginnya saya gitu ya ke loginnya saya ya oh iya sebagai informasi ketika teman-teman sudah daftar disini sudah daftar disini otomatis otomatis sudah bisa menggunakan bio link ini kita ada panduannya cara-cara penggunaannya videonya dari semua fitur yang ada ya jadi sudah otomatis tidak ada tidak ada aktifasi lagi dari kami gitu ya sudah masuk langsung ya sebelum kita jelaskan tentang parentnya kita ngomongin childnya dulu kenapa sih kalau bio link parent ini ya bio link parent ini bisa kuat alasan dia bisa kuat apa karena ada sub domain-sub domain yang setiap hari mengupdate yang setiap hari memposting yang setiap hari mengunjungi sub domainnya dia otomatis dia akan menguatkan website utama ya saya coba login dengan akunnya saya back.link oke ya akunnya saya belajar nah akun saya ini belajar disini saya ada dua ya saya punya sub domain belajar saya juga punya domain sendiri ya bio link parent di bawahnya itu kita sebut bio link child anaknya ya nah jadi yang mempunyai bio link parent yang mempunyai induknya parent itu dia mempunyai anak-anak dan anak-anaknya ini gratis ya jadi kita kita ingin mengoptimasi website kita produk kita bisa dibantu oleh banyak sub domain yang ada di bawahnya kita bagikan aja secara gratis ya bahkan disini kita bisa menjual yang mau pakai domain yang kayak ini kan kalau dilihat belajar dot backlink yang muncul seperti ini ya punya saya oke punya saya terus kalau yang kan disaputranya domain sendiri ini juga punya saya sama nah kalau sudah berdomain itu saya fokusnya disini nah teman-teman yang sudah daftar teman-teman yang sudah daftar itu pertama kali wajib diisi wajib diisi adalah profil info ini harus diisi diisi namanya apa diisi deskripsinya apa kita siapa deskripsi singkat tentang kita ini enggak diisi enggak apa-apa ini enggak diisi enggak apa-apa di awalnya ya selalu ambil foto lalu di submit maka kalau ini sudah diisi yang tadi vendra.backlink tadi bisa bisa dibuka ya vendra dot back dot link bisa dibuka ya nah lalu pengisian ya disini kelebihan di biolink cail ini kita ngomongin biolink cail biolink cail anak daripada biolink parent itu dia bisa sort url sort url ini pengganti bit.ly ya kalau banyak yang menggunakan sort url ini sebagai url pendek maka ikut akan ikut menguatkan apa akan ikut menguatkan domain back.link kita atau domain parentnya kita akan ikut menguatkan ya kalau dia pergunakan ini ya dia sebar kemana-mana ya di facebook apa itu akan ikut menguatkan website parentnya kita lalu ada url ada namanya custom page nah custom page ini ya kita bisa bikin ini kita bisa bikin apa namanya bisa bikin landing page sendiri kita bisa membuat page sendiri ya teman-teman misalkan gini saya punya apa ya kemarin saya bikin ini apa ya saya ada subdomain ya nah misalkan gini kita punya ini ya di bioling di bioling kita bisa tinggal kontrol ukan saja kita tinggal bikin kontrol u kayak gini lalu kita copy ini kita copy kita copy ya ini kita copy kita klik kanan kita copy ya lalu kita pindahkan ke sini kita bikin baru misalkan ya ternak page kita bikin gini ya ternak page ya nama ininya sini ternak page ini ya kita submit sudah ada nah ini ya kalau kita klik ya teman-teman dia sudah apa namanya landing page sudah pindah ke sini ke domain kita pindah kemana pindah ke domain kita ya ini bisa pakai belajar.backlink bisa juga pakai domainnya saya tadi domain saya tadi kan bisa ya kan bisa putra ya kita copy aja ini ya nah ini bisa pakai domain kita sendiri kayak gini ya nah gini teman-teman ya bahkan bisa enggak kita ambil website lain misalkan untuk misalkan detik.com ini ya kita ambil satu berita di detik.com misalkan ini deh disini saya ajak teman-teman untuk berpikir kenapa sih sebuah website itu bisa kuat yang pertama bagaimana cara website kita itu bisa mendapatkan traffic di awal ya itu ya nah caranya banyak dengan kita posting sebanyak-banyaknya itu yang pertama dengan kita memberikan ya kayak yang konsep yang biolink parent ini ya dia memberikan subdomain kepada siapa ya kepada banyak kepada banyak orang kasih gratis ya ini saya copy dulu semua ya ini saya copy semua kita ganti disini misalkan yang tadi tetap page gratis ini kita ganti ya kita ganti kita kontrol kita kontrol copy lalu kita submit lalu kita submit ya teman-teman lalu kita klik kita klik ini ya tentang page yang terlihat apa yang terlihat adalah detik.com linknya belajar.backlink yang terlihat kayak detik.com begini teman-teman ini masih loading ya nah oke nah banyak banget keunggulannya di Beolink Child ini lalu ada edit info ada nambah profile tadi page page button ya kita bisa nambahin button-button di bawah apa saja yang kita punya ya jadi Beolink itu teman-teman the mother of asset digital kita sebut the mother of asset digital karena apa karena ya apapun ya kita seorang pemain digital maupun yang tidak pemain digital kita bisa meletakkan banyak informasi tentang kita di satu website seperti ini WA teman-teman kalau mau kenalan sama saya misalkan ya ini ada WA saya ini ada landing page saya ini ada facebook saya di klik coba ya ini facebook saya ya di klik ini facebook saya oke ini facebook saya gitu kan lalu setelah itu teman-teman ini ya ini youtube saya ini youtube saya kebuka youtube saya bayangin ini ya teman-teman kalau kita mempunyai ngikutin semua kita punya youtube kita punya website kita punya landing page kita punya IG kita punya facebook kita punya tiktok kita punya apa dan kenalan sama orang tiktokmu apa ini panjang banget nih semua tentang saya ada disini kasih ya semua tentang saya ada disini kasih nama domainnya ya dia bisa lihat semua tentang kita disitu dan kepercayaannya akan meninggi ya kepercayaannya akan lebih akan kuat karena dia bisa lihat oh ini dia facebookan kalau di facebooknya dia rame gitu kan oh ini dia IG IGnya dia rame gitu kan dan seterusnya seperti itu ya oke ini saya tutup dulu semuanya nah disini ada produk bio kita bisa masukin produk-produk kita ke dalam ini semua kita bisa masukin semua produk kita ini yang gratisannya loh ya teman-teman yang gratisan jadi kita si pemilik bioling parent itu kita memberikan gratis maksimal seribu ya ada tetangga ada saudara ada komunitas ada apa itu kita kasih ini kalian belajar digital marketingnya ini caranya diajarin sama kita ini caranya tak ajarin gitu kan sehingga ketika mereka semua belajar ketika mereka mengoptimasi subdomain atau website yang kita kasih ke mereka mereka menguatkan bisnis mereka sendiri dan juga ikut menguatkan bisnis kita sama seperti kita bermain di marketplace sekarang kita bermain di marketplace sekarang kita memposting kita memposting produk-produk kita di marketplace tersebut itu juga selain menguntungkan kita juga menguntungkan marketplace marketplace tersebut juga nah ini kita mulai masuk ke bioling parent bioling parent oke saya login bioling parent ini tidak banyak toolnya bioling parent ini tidak banyak toolnya enggak banyak toolnya seperti ini ada juga mereka yang mereka-mereka yang apa namanya punya punya apa bioling parent ini dia bisa mendapatkan cuan juga teman-teman untuk mereka-mereka yang ingin punya domain sendiri kemarin waktu pencalakan saya dapat lumayan banyak ada yang saya jual 3 juta ada yang 2 juta ada yang ada yang 1 juta ada yang 900 ada yang 500 ribu banyak saya mendapatkan yang domain-domain sendiri padahal ngisinya sangat sederhana teman-teman nah disini juga kalau teman-teman mau lihat tugas daripada pemilik parent tugas daripada pemilik parent pemilik parent itu seperti ini tugasnya saya coba belajar jika ada orang yang mau order jika ada orang yang mau order biolinknya tapi dia pakai domain sendiri ya pakai domain sendiri maka tinggal seperti ini edit akunnya edit akunnya lalu dipindahkan ke sini misalnya kandisa putra akunnya ini ya domainnya ini kandisa putra ini kalau domainnya kita hapus dia nggak bisa hidup nggak bisa kebuka ini kandisa putra backlink kandisa putra dot mb dot id ya nah ini ya jadi tinggal taruh aja nama domainnya disini udah selesai nah lalu berikutnya tugas pemilik biolink pemilik biolink parent dia bisa melihat para membernya ini ada berapa membernya ini membernya ada sekitar berapa ini 210 kali 10 2000-an 2100 ini oke nah ini ada 2000 bayangin ini kebetulan punya saya 2000 kalau punya teman-teman yang parentnya dibatasi 1000 kalau 2000 ini bisa aktif semua maka website kita akan kuat nah sekarang kita masuk kepada website biolink back.link back.link gimana sih cara postingnya dia cuma satu doang nih postingan ya teman-teman cara postingnya adalah ini saya hapus dulu biar enggak terlalu rame ya oke cara postingnya disini ada news news info eh pertama metatek dulu ya kita pertama metatek dulu metatek biasa ya teman-teman masukin nama bio-nya apa masukin ini lalu kita daftar ini ada dua kita daftar taruhin metatek disini di ini ya teman-teman nanti video tutorialnya ada video tutorialnya ada untuk teman-teman yang sudah punya parent yang sudah punya parent ini video tutorialnya ada untuk teman-teman yang menggunakan biolink childnya yang gratisan juga tutorialnya ada ya jadi cobain aja dulu yang gratisannya yang gratisannya nanti setelah cobain kita kasih videonya teman-teman bisa belajar ya nah untuk yang punya parent yang punya parent yang punya parent juga ada videonya ini saya cuma ngasih lihat parent ini adalah halaman home dari ini ya nah ini halaman home dari apa kan tulisannya biolink aja nih ya lihat disini biolink aja ini kalau kita tambah jadi biolink parent parent gitu ya kita ubah jadi biolink parent semua maka disitu dia biolink parent disini berubah jadi biolink parent yang ini ya nah biolink parent kan oke ya nah gimana cara mainnya ini sederhana sekali ya cara mainnya sederhana sekali disini ada news info ada news info tinggal kita postingin mau apa kita tinggal postingin kalau kita mau postingin apa gitu ya saya coba postingin saya masih punya PR nih punya teman CEO Subuh ya mana tadi hmm bukan nah ini nah saya masih punya PR nih ya yang mana yang mau kita naikin hmm ini ini teman-teman yang saya kasih gratis untuk posting ya properti Surabaya Sidoarjo jual matabak kunyil menerima snack box per kotak duotik dia cireng keribu jasa desain grafis ini gak disebutin kotanya Pempe Palembang mainan edukasi bekam fasdu gak disebutin kotanya ini kalau kayak gini kan bekam fasdu harus disebutin kotanya ya teman-teman untech promosi gak disebutin kotanya yang ini bidan depok disebutin kotanya tapi bidan di online-in agak kurang ini ya mitras jati kiosk komersin rumah gardania hmm kita coba dendeng paru batako mobil Suzuki dan Jabodetabek misalkan ini deh ya dealer mobil Suzuki ya karena ada kotanya ya nomornya gak ada berarti oh nomornya di bawah nih kayaknya nomornya di bawah ini kayaknya saya mainin dealer Suzuki Jabodetabek aja ya nah ini kayaknya nomornya nah ya saya mau bikinin konten ini pakai chat GPT ya teman-teman ya pakai chat GPT saya buka chat GPT buatkan saya saya artikel ya artikel dengan judul ya 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 oke saya sambil nunggu chat GPT-nya bekerja kita cari gambar dulu ya kita cari gambar dulu ada gak gambar dealer Suzuki kita anggap oh gambar mobil Suzuki aja kali ya inilah kita ambil ini aja gambarnya ini aja submit nama file teman-teman nama file itu harus nama ini ya harus nama nama file harus nama keyword ya teman-teman ya submit submit lalu ini sudah selesai CGPT-nya kita copy ya kita copy oke ini 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 salah ini ini harus kita bikin begini dia dianggap judul itu jadi kayak bukan kontak ini kita keluarkan judulnya nah di bawahnya baru kita bikin nomor kontak hukumnya nah gini tidak tambah lagi lah lengkapi dengan tabel jadi teman-teman pemilik Beoring Beoring Parent itu sebenarnya tidak tidak ribet-ribet ya yang 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 pertama kita tugas tugas kita adalah ngasih orang ini kamu mau mencobain untuk digital ini saya kasih gratis dulu ya subdomain cuma buat 20 postingan saja disini ya nah nanti setelah itu baru setelah itu kita posting-posting punya kita website kita akan buat dengan sendirinya ya oke ini kita copy kita copy lalu kita taruh disini disini ya teman-teman ini dealer dealer mobil Suzuki jangan jabot database lah ya bikin depok dulu ya depok nanti baru satu-satu ya nah disini bikin depok nah teman-teman kalau mau ya mainin juga kecamatan di seluruh depok bisa juga ya teman-teman pakai cek GPT buatkan list kecamatan dan kelurahan seluruh depok misalkan ya ini tujuannya ini tujuannya kita tambah konten ini apa biar kita enggak posting-posting lagi ya kalau ada orang nyariin dealer Suzuki Beijing yang keluar kita gitu kan oke kalau orang nyari dealer-dealer yang dimana yang keluar kita oke submit dapat kita bisa tebelin bisa tebelin ini dealer mobil Suzuki Depok bikin A2 oke sudah lalu kita judulnya dealer mobil Suzuki Depok kita ambil gambar ambil gambar mana tadi gambar dealer-nya 4M ini kita submit setelah kita submit kita lihat hasil kita lihat hasil ya teman-teman ya kita lihat hasil nah jadi sudah muncul sini 1 menit yang lalu oke kelihatan seperti ini bisa teman-teman tambahin gambar lagi di dalamnya bisa bebas ya nah ini kita daftarkan ke Google kita daftarkan ke Google back.link tadi ya back.link oke teman-teman ya tutorial dari pada biolink itu kan ada teman-teman setelah memberikan ya teman subdomain-subdomain kepada apa orang-orang yang sudah teman-teman sebar itu kasih dia ini kasih dia apa namanya kasih dia ini video tutorialnya ini kok belum bisa enter oh ini lagi kasih video tutorialnya sehingga mereka mengerjakan ya edukasi mereka ya tes live dulu biasanya ini kalau ini biasanya dalam satu hari sudah keindeks ya 5 jam itu dia sudah sudah ketemu di Google ya teman-teman ya nah ini kita indeks ya bisa request indeks belum kali ya belum gak klik kali ya nah request indeks kita lihat oke nah ini diproses nanti kita tinggal cek aja ya oh kenapa ini oh 2 kali tadi saya ya ya saya 2 kali tadi gak kliknya 2 kali ya jadi seperti itu teman-teman ya coba tes lagi 2 kali barengan dia actionnya oke oke kira-kira seperti itu teman-teman saya ulang lagi kita punya biolink parent biolink parent itu adalah website ini ya biolink back.link ini kalau teman-teman punya biolink parent sendiri nama domennya tidak seperti ini ya beda sesuai dengan keinginan teman-teman ya tapi saran saya saran saya teman-teman tuh harus punya nama domen yang umum kalau misalkan nama domennya putracandrabuana.com terus orang disuruh orang disuruh ya kamu pakai subdomen ini aja orang ogah mah gitu ya ya kalau mau misalkan bekasicity.com gitu kan semua bekasikeren.com atau bekasikeren.biz.id gitu kan nah orang-orang yang tinggal di Bekasi pasti mau dia pakai backlink itu pasti mau dia pakai subdomen itu gitu ya nanti ketika mereka menggunakan yang di website utamanya website utamanya kita mainkan juga ya terus kita juga nge-backlink ya ke subdomen-subdomen yang ada seperti ini gitu ya seperti ini ya nanti dia bisa ikut terindex juga seperti itu ya teman-teman nah terus juga kelebihannya biolink-biolink yang ada di dalam ini biolink-biolink yang ada di dalam ini teman-teman ya biolink-childnya itu bisa di-SEO-in juga ada materi SEO-nya di dalam tutorial kita kira-kira seperti itu mau gak ada pertanyaan ya tugas biolink-parent itu cuma satu ngecek ada yang daftar enggak kalau misalkan ada yang daftar kita mau jadikan cuan eh mau pakai domain sendiri enggak eh mau ikut kelasnya enggak eh mau ini enggak itu bisa di situ yang kedua yang kedua itu tugasnya adalah ya mengoptimasi website kita sendiri ya mengoptimasi website kita sendiri ya seperti itu produk-produk kita sendiri apa yang parentnya itu kita optimasi nah optimasi parentnya kita itu biasanya lebih mudah karena percepatan apa karena percepatan traffic yang yang didatangkan oleh para subdomain atau para member kita yang ada di bawahnya kira-kira seperti itu ya oke yang ingin bertanya untuk daftar Google nya berbayar atau tidak Pak daftar Google semua gratis Pak ya Google Console yang daftar ke Google yang harus pegang admin biolink biolink parent itu daftar Google bisa biolink cuan biolink biolink cail bisa daftar Google juga ya kalau kita megang cail nih subdomain dari situ kita bisa daftar Google sendiri juga ya Pak custom label open ya kita bisa pokoknya ada fasilitas buat pendaftaran Google ya teman-teman ya caranya caranya gimana dapat biolink parent nanti diumumin ya sama teman-teman ini sama teman-teman ini sebetulnya kelas yang udah punya biolink parent ya yang disini yang udah punya biolink parent siapa boleh raise hand dong kalau gak salah ada berapa orang gitu ya saya Pak udah punya Pak sekalian mau nanya Pak munggu-munggu Pak kan saya udah pernah posting itu Pak artikel ya kalau udah saya inspeksi juga daftarin cuman keluarnya itu kok judulnya gak keluar Pak judulnya maka keluarnya yang nama nama ini Pak Pak nama parentnya nguberjuan Pak nguberjuan dot nguberjuan dot nguber cuan dot bingdolide ya oke ini sudah Bapak daftarin sudah Pak sudah harusnya bisa coba coba diulang lagi daftarin Pak tes dulu ini sudah keindeks belum mungkin ada yang salah ya tes dulu udah masuk Pak udah saya coba klik judul kita tes ini kita tes ini ya ini sudah keindeks belum ini belum Pak itu gak ada oh belum ya belum didaftarin ke Google dulu pastikan ya kalau kayak ini deh ini misalkan yang ini nih saya cek ini ya ini misalkan saya ambil linknya ini saya ambil linknya nih ya lalu saya searching nih di Google gitu ya saya enter nah dia muncul kayak gini Pak oh jadi cek di ceknya gimana Pak tadi Pak oke sebentar ya saya kasih lihat nah ini yang baru kita ini yang baru kita inspeksi ya yang kalau yang baru kita inspeksi dia belum belum ini biasanya belum apa namanya belum terindeks nah dia belum ada kayak gini nah cara ngeteknya Pak cara ngeteknya itu disini ini kan ada metatek nih Pak ini ada metatek lalu daftarkan nama nama backlinknya ini aja bukan subdomain Pak nama parentnya nama parentnya ini ini ya backlink kalau Pak mau berjuan ya lalu daftarkan ke sini ke nah add property atau saya coba pakai akun baru yang belum terdaftar ya ini oke nah ini ya Bapak daftarkan ke sini kadang terkadang kita punya tapi kita gak pakai-pakai nah lantas ini setelah itu didaftarkan ini kayaknya sudah terdaftar juga ya saya biasanya kalau dadaftarin itu dua di akun satu sama akun lainnya nah ini sudah terdaftar nah lumayan tradingnya Pak lumayan ya ini lumayannya lihat naik ya padahal belum padahal di dalam ini belum belum ada produk saya Pak di dalam backlink ini belum ada produk saya cuma produk teman-teman aja semua yang saya bantuin gitu ya saya bantuin masuk sini ya semakin beragam produknya itu websitenya akan semakin kuat ya lantas setelah itu baru produk ini kayak ini deh ada distributor kapet masjid distributor kapet masjid bekasih ya ini kalau gak salah biolink ya biolink itu udah ada dokrak usahanya naik juga ya ya backlinknya sudah naik grosir kapet masjid ini kan keyword susah ya tapi saya belum kasih nomor telepon saya belum kasih ini sampai jalan-jalan daftar masjid saya jadikan konten juga Pak biar dia kuat kira-kira gitu Pak dicoba lagi Pak Arief ya iya Pak saya coba Pak sama ya itu yang script google verification tadi cuma ada dua ya Pak saya biasa bikin dua gitu oh bikin dua kalau ini gak bisa saya coba yang satu lagi oh jadi bisa didaftarin di akun ya bisa didaftarin sampai seratus Pak bisa daftarin sampai seratus ini ya jangan coba seperti saya yang kayak saya Bapak coba disini aja nanti di settingan sini Pak nah di settingan sini kan kita bisa nambah adminnya ini kan ada tiga nih ya jadi yang Kak ke daftar situ bisa nge-inspeksi ya berarti ya bisa inspeksi misalkan adik kita anak kita saudara kita suruh buat bantu gitu ya bisa oke Pak satu lagi Pak yang tadi saya tanya ikon tombolnya itu belum ada ya Pak ikon tombol kan sudah saya jawab tadi di grup ini Pak ya tapi gak ada Pak di itu di tombolnya di menunya gak ada Pak iya enggak Bapak copy tulisan itu ini nih member akun ya ya member akun lalu setelah itu eh sorry salah saya member akun lagi mana ini nih ikon tombol ikon tombol nah ini ditambah aja kalau kalau tiktok tiktok tadi Pak ya ikon tombolnya gak ada Pak yang sebelah kiri itu Pak oh ini gak ada nanti di infokan saya aja ya nanti saya update ya ya oke Pak itu maksud saya itu makanya saya gak bisa oh iya 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 nanti saya upgrade di infoin ke saya aja nah ini kalau sudah ada ikon tombol ini kita tinggal tambahin aja masukin scriptnya ya tadi Bapak udah kirim scriptnya ya oke nanti teman-teman yang parentnya yang tidak ini ini kebetulan saya update-an terbaru ya saya update-an terbaru banyak yang saya minta untuk update-an yang terbaru nanti teman-teman bisa minta update sama saya ya oke kira-kira seperti itu ada Pak Sofian tadi raise hand silahkan iya Pak makasih Assalamualaikum Bapak Betul saya baru coba itu yang parent Pak itu berarti kita bisa membuatkan akun untuk orang Pak ya kita kasih aja link daftar kita kayak punya Pak Arief tadi cuan apa tadi ini ya ini tinggal tambah aja di belakangnya register register ya terus nanti nah ini nanti diisi ini cuman Pak Arief teman-teman yang sudah punya parent disini di edit akun ini nomor telepon harus kasih ke nomor telepon kita ya 62 di depannya nanti ketika dia login ketika dia login kesini itu langsung masuk ke WA kita jadi kita tahu bisa kita follow up nanti kita aktifkan aja ya dia sudah otomatis aktif oh otomatis ya jadi tapi dia langsung masuk ke WA kita selain masuk ke database dia masuk ke WA kita juga oh gitu ya nanti ada tutorialnya Pak ya ada tutorialnya ada ya nanti saya share ya siapa ya termasuk yang buat tadi Pak ya yuk sama-sama siapa lagi yang sudah punya biolink parent ini sebenarnya Zoom ini Zoom teman-teman yang sudah order biolink parent tapi teman-teman yang lain nggak apa-apa ini nangkep ya ternyata proses untuk kita menguatkan website kita bisa dibantu sama orang lain tapi kita memberi manfaat juga kepada orang lain tersebut gitu kepada para member tersebut nah itu cepat banget ya kalau kita aktif ini misalkan seperti saya nih SEO subuh saya bikin tuh setiap subuh selama sebulan terus fokus tuh ngurusin biolink parent biolink child terus tuh membernya aktif website saya sudah website jagoan itu nanti tapi kan ini kan jarang-jarang ya saya ngisi untuk yang biolink childnya gitu ya biolink parent apa beda backdot link ini parent namanya jadi Pak Herodin backdot link ini parent kebetulan aja nama domainnya nama domain punya saya kalau parentnya punya itu tadi jagoan cuan jagoan cuan itu punya jadi backdot link ini itu sama dengan biolink parent yang gratisan apa yang gratisan tuh subdomain di bawahnya parent misalkan kayak ini saya ulang lagi nama domain utamanya nama domain utamanya adalah backdot link backdot link lalu yang gratisannya yang gratisannya itu dapat subdomain subdomainnya apa belajar dot backlink itu dapat seperti ini gini Pak ya nah ini yang gratisannya nah yang yang subdomain ini biar gak kelihatan dari subdomain itu kita bisa tambahkan jadi domain sendiri iya punya sandisya putra.nb.id ya ini ini padahal isinya kan sama dengan subdomain nah kalau menurut saya gak harus teman-teman punya domain sendiri pakai ini aja asal dimaksimalkan jadi ya pakai ini aja dimaksimalkan jadi lalu siapa aja yang butuh biolink ini semua mereka yang yang memegang handphone itu butuh biolink ini karena kan biasanya ada minta website anda apa ya website anda apa nah selama ini kan teman-teman pakai biolink itu dari yang gratisan punya link tree banyak yang gratis tapi link tree apa dan lain-lain itu tidak bisa di-seoin tidak ada short url-nya tidak ada custom page-nya tidak ada ini dan gak bisa di-seoin itu yang membuat kita beda sama mereka seperti itu ya oke apalagi yang cuma dua orang yang punya parent nadir berarti sudah terdaftar ke backlink backlink ini parentnya pak ya kalau backlink kebetulan punya saya kalau punya bapak jadi terdaftar di tempat yang lain ya ini contohnya contoh back dot link itu punya saya kalau punyanya pak tadi punyanya pak arif ya punyanya pak arif ini sama tadi apa tadi pak arif ya tiba nih uber cuan pak apa uber cuan uber cuan ng uber cuan uber cuan nah kalau punya pak arif itu ini dot apa dot bus dot id nah ini punya pak arif nih oh sudah keisi 8 pak ya iya pak saya iseng-iseng ya isi aja coba di inspeksi iya tinggal inspeksi berarti saya ini malah subdomainnya yang keisi iya malah yang subdomain malah sudah banyak iya yang subdomainnya yang keisi ini pak iya pak nah kalau kalau back dot link back dot link nah ini banyak dia subdomainnya juga keisi gitu kan ini biru lainan umroh haji subdomainnya keisi jadi kuat pak ya seperti itu ini biolink parent jadi kita memberi biolink biolink parent ini fokusnya kita memberi ya kita memberi ya ini siapa yang mau siapa tahu mereka suksesnya mereka bermulai dari biolink yang kita berikan gratis kepada mereka ada ya teman-teman yang berhasil yang di gratis kita kasih mereka karena mereka konsisten mau belajar dan berhasil di situ punya pak sofiano number one dot biz dot id kita cek ya number one dot biz dot id ini parent juga pak ya iya pak oke wah belum ke inspeksi sama sekali ya barusan pak baru yang penting nanti dikerja dan isiannya gampang ya cuman sedikit doang gak kayak WSP ya nah isiannya cuman tadi input cuman tiga kok nah ini judul judul isi gambar udah selesai ya ibu judul isi gambar selesai ya number one oh number one masih kosong pak ya masih kosong gak apa-apa dibagi-bagi aja pak siapa yang mau ini kan keren ini buat subdomainnya belajar.numberone.biz.id kan keren pak siap dibagi-bagi aja dulu pak ya siap siap ada lagi nanti tutorialnya kita kasih ya oke teman-teman ya untuk teman-teman yang mau bioling parent yang mau yang mau berbagi kepada siapapun ada seribu orang loh punya satu website kita bisa bagi misalkan kita belum ngerjain nih belum nambah kita bagi aja ada yang mau subdomain gratis gak ya ada yang mau website gratis gak ini daftar disini gitu ya teman-teman nanti itu pada daftar semua udah pada daftar semua diajarin sama kita tutorialnya seperti apa atau kirim tutorial mereka daftar mereka isi baru kita ngisi yang punya kita punya kita kuat punya mereka kuat juga mau gak pak perawira saja oh ya pak putra mau nanya pak putra kemarin kan saya udah terlanjur domainnya kan nama nama ya kalau saya mau ubahkan nama umum apa masih bisa pak putra bapak apa parent ya parentnya perawira perawira saja oh parentnya perawira saja iya perawira itu nama pak iya tapi gak kayak nama kayaknya artinya apa pak iya perwira gitu boleh 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 berarti bapak ini bapak ganti aja cuman bapak nambah nambah satu lagi bapak ini bayar berapa kemarin kemarin itu kan yang parentnya kan kalau gak selain 300 karena awal awal maret ini parent mau 500 ribu pak gitu iya bapak ini aja bapak tambah bapak tambah berarti berapa lagi tambah 50 ribu lagi nanti kita ganti pak ya jadi yang yang perawira ini untuk cailnya pak oh saya cailnya udah punya juga pak udah punya juga udah bapak cailnya apa cailnya itu nama anak itu nama anak saya jadi nanti ya bapak kalau untuk yang ngurusin cailnya itu bapak nanti seperti ini pak ya bapak sudah sudah pasang cailnya cailnya sudah 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 bisa dilihat gak belum nah nanti ya bapak daftar dulu setelah bapak daftar setelah bapak daftar ya nanti bapak masuk ke ini ya daftar lewat prawira.bis.id tadi ya nah nanti nah ya oke setelah masuk pak ya setelah masuk disini di member akun nanti bapak lihat bapak lihat subdomainnya apa ya bapak lihat subdomainnya apa gitu ya misalkan belajar gitu ya belajar gitu ya subdomainnya nanti bapak isi nama domainnya bapak isi nama domainnya disini nah bapak isi nama domainnya disini ya lalu disini lalu disubmit Seperti itu Pak ya Sudah Seperti itu Oke ada lagi nanti ada video tutorialnya Sudah ada ya Cara mempunyai parent bagaimana Cara mempunyai parent nanti saya kasih nomor Telepon aja ya Saya kasih nomor Ini Nomor WA nya Mbak Tika Atau punya nomor Mbak Tika enggak ya Tika Bulan Maret ini Sudah 500 ribu karena kan teman-teman Apa bayangkan kalau kita hitung-hitung Ya kita hitung-hitung parentnya 300 ribu tau-tau membernya ada 100 gitu kan membernya ada 1000 Terus ngisi semua hostingnya wow Tinggi banget ya Nah ini ya Hubungi Tika untuk Pak Putra Iya Pak Pak yang Tombol-tombol yang kiri itu yang di update nanti Keseluruh parent atau saya Harus jawab di Bapak juga ya Atau update-nya keseluruhan Bapak baru bikin Enggak Pak Sudah tahun lalu Pak Oh yaudah Yang masih lama Yang sudah lama Langsung japri saya aja ya Saya ini ya Saya minta update ya Ke teman-teman yang Ke teman ini Di japri saya aja Pak ya Ya Pak Terus nanti kalau Dia kan setahun ya Pak ya Kalau misalnya Untuk perpanjang Diingatkan harus Atau kita yang mengingatkan Pak Saya juga lupa Kita yang mengingatkan Kita yang mengingatkan ya Nah terus Sebenarnya gini Pastikan Pastikan Child-nya kita aktif Kalau child kita aktif Utamanya kita ini akan kuat Sebenarnya Mengaktifkan child kan Sebenarnya gampang Kasih tutorialnya Kasih dia toh gratis Kalau misalkan mereka Oh Pak saya Kayaknya Subdomainnya sudah saya Isi komplit Ini saya mau Ini dong Saya mau pakai domain sendiri Nah disitu teman-teman dapat cuan Biasanya kalau dia Sudah punya kartu nama Dan disebar kemana-mana Untuk perpanjangan Mereka bisa lakukan Tiap tahun Pak Nah setiap tahun Perpanjangan itu Misalkan gini Teman-teman Punya seribu nih Nah Child-nya teman-teman Jual 70 ribu Jual 70 ribu kan teman-teman Untung 20 ribu Ya Untung 20 ribu 20 ribu dikali seribu kan lumayan Ya gitu kan 20 ribu dikali seribu 20 juta Udah bayar Bayar perpanjangan kita Sudah gampang gitu ya Kalau mereka mau ini Mau ini Mau apa namanya Menjadikan Nah Tapi kalau mereka ngisi aja males Itu kemungkinan mereka Nggak mau Beli domain child-nya Pak Nah gimana kita mengarahkan Untuk mereka ngisi Gimana kita arahkan mereka Untuk belajar Untuk belajar cara mainnya Ya Cara mainnya Dimasukin ketika ada zoom-zoom Bealing child Teman-teman Undang mereka Untuk daftar di situ Gitu ya Saya punya Parent Tapi belum tahu caranya Nah barusan kan sudah Dijelaskan Pak Bawar ya Nanti Saya kasih lagi Ini Kalau nggak salah Kalau di grup Biolink Sama di grup Biolink itu kan Kita ada panduannya Lihat di profil Deskripsi profil Itu ada Ikutin aja panduannya Kalau nggak paham Nanti baru bertanya Ke admin Bisa ya Biolink 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 Jadiin produk Afidinar juga Pak Wah ini ada yang mau Pak Arief Boleh Biolink parent Kita jadikan produk Afidinar juga Boleh Pak Ya Oke ada lagi Yang ingin bertanya Jadi gini ya teman-teman Sebenarnya Biolink parent ini Kemarin itu Saya suruh Untuk Pak Calek Dia ngasih website gratis Kepada siapapun yang mau Ya siapapun yang mau Nanti mereka diajarin Optimasi Mereka Diajarin Ini apa dan Tapi Caleknya Pada suka main offline Main serangan darat Nggak mau serangan udara Ya sudah gitu ya Padahal ini keren banget ya Teman-teman ya Dikasih mereka Subdomain-subdomain Gitu kan Akhirnya mereka kan Niat buat belajar sama kita Belajar sama kita Kita yang ngajarin Kita kasih panduan aja Sehingga Mereka bisa menambah Ilmu pengetahuan Digitalnya Dan mereka juga Bisa mendapatin Cuan dari situ Ya Banggo Yang ingin bertanya Silahkan Ya Pak Suara Pak Pak Arief kecil banget Biolink parent pak Berapa pak Dotcom Kenapa pak Biolink parent yang Dotcom berapa sekarang pak Oh tinggal tambah 200 ribu lagi aja Kalau sekarang Masih harga 300 ribu ya Maret awal Maret awal itu Sudah 500 ribu Ya berarti Kalau pakai dotcom Sekarang ini Masih Masih 500 ribu lah ya Seribu cail Seribu cail ya Jadi goalnya temen-temen Itu sederhana Sebenernya Ada yang mau Subdomain gratis Nggak diajari Cara Cara SCU nya Silahkan daftar Disini Banyak kan yang Daftar itu Nanti tinggal Diajarin Ini loh Linknya Seperti itu ya Terus kita juga Pengembangan-pengembangan Untuk cailnya Ya temen-temen Agar mereka Bukan hanya Mempunyai Viewing Saya ada rencana Seperti ini Temen-temen ya Di cailnya Di cailnya Ini saya ada rencana Ada model Websitenya Ada model Websitenya Sebentar Tinggal ngarahin Ke programmer Jadi ada dua Temen-temen Pertama itu ada Yang bentuknya Seperti ini Yang seperti ini Ada Tapi ada juga Bentuknya Seperti Seperti website Biasa Seperti website Seperti inilah Modelnya Yang mereka bisa Tambah-tambahkan Seperti ini modelnya Jadi mereka Cailnya Cail punya Seperti ini juga Nanti Cail punya Seperti ini juga Tapi disininya Subdomain Saya mau bikin begitu Jadi bukan hanya Bio link aja Tapi ada Slash Misalkan slash block Terus muncul ini Itu lagi Kita mau create Temen-temen Oke ada lagi Temen-temen yang mau Order Untuk yang parent Untuk yang parent Bisa kesini Ini sebenarnya Permintaan temen-temen ini Yang sudah beli parent Yang sudah beli parent Itu berapa orang Saya bilang undang aja lah Temen-temen yang lain Buat wawasan Jadi kesimpulannya Yang saya jelaskan Pada siang hari ini Apapun medianya Temen-temen Temen-temen mau pakai Wordpress Temen-temen mau pakai Apapun Di luar sana Konsepnya begini Ketika kita Mau punya satu website Lalu yang membantu Mendatangkan Traffic itu banyak Maka website kita Itu akan kuat Nah pikirkanlah Bagaimana caranya Nah di luar sana Banyak yang memikirkan Bagaimana caranya Mereka ada yang Ada yang mau gratis Ini enggak Silahkan kunjung disini Dan download disini Kalau yang seperti itu Hanya satu masa Setelah mereka download Enggak ada apa-apa lagi Tapi kalau dengan Biolink Child ini Ketika mereka Sudah daftar Terus kita kirim Kita kirim Cara main Mereka akan terus Optimasi Apalagi kelihatan pecoan Apalagi Udah ngepek ke mereka Nah ini Akan membuat Website kita makin kuat Nah jadi Ketika kita mempunyai Parent Parentnya kita sudah kuat Parentnya kita sudah kuat Maka kita mau jualan Apa aja Masuk Kita mau buka jasa SEO pun masuk Ya teman-teman ya Buka jasa SEO Ya dibikinin websitenya SEO nya dari sini Karena cepat banget Ya Ini Ini biasanya Saya pernah ya Satu jam itu Langsung ke Keindex Ya yang ini Coba kita lihat ya Sudah keindex belum Oh belum ya Biasanya langsung Pernah itu Satu jam Dua jam Udah langsung keindex ya Ini kita lihat Ini besok Sudah keindex belum Kita lihat ya Ada berada di halaman Berapa gitu ya Oke ya Jadi teman-teman Disini disuruh bersedekah Subdomain Kepada tetangga kiri kanannya Kepada siapa pun Kepada orang dekat Yang nganggur Yang lain yang punya Terus pakai handphone Juga bisa ini ya Pakai handphone juga bisa Oke ada pertanyaan lagi Jika sudah tidak ada pertanyaan lagi Ya Pak Irelan Pak Irelan Irlan.bis.id Garis miring Register Kasih aja ke mereka itu Mereka sudah daftar Otomatis Setelah mereka daftar Kasih aja link Tutorialnya Ini coba postingin Kalau yang gak ngerti Tolong jatuhi saya Atau ikut zoom kita Oh berarti kita bikinin mereka Akses buat masuk ke Parent kita gitu ya Bukan ke parent kita Ke childnya mereka Oh ke childnya Nah contoh lah Misalkan Pak Irelan Sekarang daftar disini Back.link Ini parent saya nih Saya udah punya parent juga sih Pak Udah punya parent Bapak apa? Top one Pak Top one Top one Tapi belum Iya belum diisi sih Pak Enggak apa-apa Top one Saya juga Back.link juga Belum diisi Top one gini ya Iya BIS.id Ini belakangnya Kasih register Pak Oh Nah Yang pertama Yang cobain daftar ya Bapak sendiri Iya Iya Bapak sendiri harus daftar Terus jangan lupa Di sini nih Di edit akun Ini harus nomor-nomor handphone Bapak Agar ketika mereka daftar Dia mengkonek ke handphone Bapak Langsung dia send ke handphone Bapak Jadi Bapak tahu siapa yang daftar Oke siap Oke ya Oke Ya Bantu orang Pak ya Sebar subdomain-subdomainnya Apalagi di ini Para UMKM Suruh isi semua ya Oke Ketika nanti mereka Misalnya sudah Familiar Pak Dengan childnya Terus mereka ingin Ingin Pengen juga punya parents Itu Metodenya gimana Pak ya Maksudnya Iya Mereka pengen punya parents Ya Bapak Bapak dapat cuan parents Pak Gimana Pak Caranya Pak Nah ini ya Ini Saya buka dulu grup Ini ya Grup-grup Salah satu ini Ini ya Teman-teman Di dalam Ini di grup ini Ya di grup ini Ini saya ada Taruh ya Saya ada taruh Ini grup Biolink ya Ini ada saya taruh nih ya Untuk parentnya Seperti job desknya Ini untuk Untuk Apa namanya Sotender nih Ini video-videonya Ya oke Lihat di tempat saya Ini ada Aktifasi reseller Kalau misalkan Sudah terjadi seperti itu Bapak bisa menerima reseller Ini reseller ini banyak Di serbu orang Nanti saya hapus Semuanya reseller ya Di sini ada Ada reseller akun Ada reseller paketnya Ya Ada reseller paketnya Ya Ini bisa kita aktifkan Lagi mau paket yang berapa Nanti Bapak bisa jual parent Lewat sini Pak Atau bisa juga jual parent Lewat Afi Dinar Kita mau taruh di Afi Dinar Punya kita ya Afi Dinar itu Afiliasinya kita Ya Afi Dinar Misalkan mereka Pengen punya parent Gak apa-apa gitu ya Afi Dinar Kita punya afiliasinya Saya login dengan Ini ya Login sebagai user Nah Nanti kita tambahkan Di sini juga Yang mau jadi Yang mau jadi parentnya Masuk ke sini Kasih link Afi Dinar nya Bapak Iya Nah kasih link Afi Dinar Nanti dapat komisi Di sini Komisinya 50% Dari penjualan Nah kalau ini kan Buku server party Ada yang 20% Ini teman-teman Yang mau jadi reseller produk kita Di sini nih Oke Yang 1.500.000 itu ada 20% Dapatnya ya Nah ini fee Oh ini bisa sudah bisa request fee Saya dapat sekian Misalkan ya Nah terus di dashboardnya Nih ya Yang nomor 1 penjualan Ini kita kebetulan baru ya Ada yang sudah dapat Keuntungan 339.000 Ada yang 300.000 Ini kita belum dapat PIC khususnya Ini kita nanti Mau ini ya Mau arahkan Untuk teman-teman Untuk bermain di sini juga Dapat tuan lah Teman-teman Sudah ingin kami produk kita Sudah bisa jadi Afiliatornya gitu ya Lebih enak Seperti itu Ya Nanti ya Kalau mereka mau cari parent lagi Tenang teman-teman Akan tetap dapat ya Cara daftar ke Afidia Buat yang parent Gimana Pak? Nanti dibuatkan Biolink parent Untuk ini Biolink parent Untuk Apa namanya Untuk afiliatnya Sekarang belum ada ya Oke siap Yang penting Daftar aja di sini Akun afiliat Join jadi akun afiliat Masuk sini Isi Nanti Kalau ini ada Ada aktifasi Nanti setelah ngesend Setelah ngesend Nanti cek email Cek email Aktifasi di email Aktifasi di email Dan nanti Sudah otomatis bisa login sendiri Dan masuk Jadi afiliat ini gratis ya Oke siap Tidak payah Kira-kira gitu ya Oke Oke kira-kira Siapa teman-teman Yang mau ini Yang mau Daftar parent Awal Maret Itu naik 500 ribu Ya kalau yang mau Domain.com Tambah 200 ribu lagi ya Saya mau ya Oke Cuman dua orang ya Yang ini ya Yang punya parent Yang ikut ya Di hari ini ya Pak Irvan Oh tiga Sama Pak Sufian tadi ya Pak Sufian ya Nah saran saya Di awal Di awal memang Harus ini Harus apa namanya Harus bagi-bagi ya Bagi-bagi dulu Ini silahkan daftar Setelah dia daftar Dia akan masuk ke WA nya Teman-teman Langsung kasih link Link Tutorialnya Langsung kasih link Link tutorialnya Setelah link tutorialnya Kasih mereka Kita lihat Mereka aktif apa enggak Kan kita bisa melihat Subdomainnya Ya kira-kira gitu ya Pengen ikutan Tapi masih bingung Caranya Ya dipelajari ya Semua di awal Pasti masih bingung Tapi kalau kita ikuti Langkah-langkahnya Ya Misalkan sudah ada nih Apidinarnya gitu kan Apidinarnya Parentnya tinggal kasih register Dibagi-bagi aja Ke orang-orang Ya Cara berpikir kita Harus bertahap ya Kalau kita Yang penting kita tahu goalnya Bealling parent Adalah sebuah Satu website Yang Yang mempunyai anak Seribu Website Apa keuntungannya Apabila seribu Seribu Subdomain Ya anak-anaknya ini Itu aktif Keuntungannya adalah Orang tuanya Parentnya itu Akan lebih dikenal Nah karena Akan lebih dikenal Maka orang tuanya Bisa jualan apa saja Di situ Bisa mengoptimasikan Apa saja di situ Dapat produk apapun Bisa dioptimasi Dengan mudah Karena apa Karena di akar rumputnya Sudah Terisi penuh Sudah aktif Gitu ya Seperti itu Gak bingung Tapi gak ada cuan Ya gak apa-apa ya Ini ya Teman-teman Semuanya Tidak perlu dipaksakan Tidak perlu dipaksakan Yang penting kita paham dulu Oh ini arahnya mau Kesana Mau kesini Gitu Ya bahkan teman-teman Yang pengen banget Yang pengen banget Ya ikut aja Biolinknya kan gratis Biolink cahilnya Kan gratis Ya tinggal daftar Di back.link Di back.link Garis miring register Atau daftar yang tadi Ngubercuan.bis.id Garis miring register Ya Seperti itu ya Oke Ada pertanyaan lagi Intinya Biolink parent ya Lebih efektif mana Dibanding ternak page Ini sangat beda ya Ternak page itu Adalah sebuah program Membuat Membentuk sebuah bisnis Biolink parent ini Adalah medianya Bahkan biolink parent ini Ada di bawah Di bawah ternak page Kalau teman-teman Ikut ternak page ya Teman-teman punya biolink ya Biolink itu ya Di bawahnya ternak page Biolink itu medianya gitu Jadi Kalau dibandingkan beda ya Teman-teman ya Bahkan teman-teman Yang punya ternak page Itu ditambah dengan biolink Itu lebih keren lagi Ya Bisa banyak tempat Gitu ya Oke apa lagi Nah misalkan Kalau teman-teman Mau membandingkan Bagusan mana WSP atau biolink Atau dokter usaha Atau apa Nah itu sejajar Itu sejajar ya Kita nggak bisa Mengatakan bagusan mana Ya Bagusan mana Kalau kita ngomongin di WSP WSP itu Kita bisa pakai Max Tool Kita bisa WSP itu kan dia komplit banget Cuman WSP Tidak ada subdomain Ini ada subdomain Tapi postingan Cuman satu aja Di news aja Gitu ya Jadi semua ini Saling melengkapi Nah kita sebagai Pemain digital Kita sebagai Pemain digital Yang harus kita lakukan adalah Sesuai dengan Kemampuan kita Oh saya itu Hanya mampu Dongkrak usaha saja Yaudah saya Mainin dongkrak usaha Aja gitu kan Dari sisi keuangannya Dan Dan waktunya Saya hanya mampu Dongkrak usaha Dan WSP Yaudah Dongkrak usaha Sama WSP aja Saya mampu Tiga-tiganya Yang monggo Seperti itu Tapi teman-teman Harus dikerjakan Ya Dibagi waktu Untuk mengerjakan Oh iya pak Saya paham Saya sudah bisa posting Saya sudah ngerti arahnya Saya sudah ini Pokoknya saya sudah ngerti deh Tapi saya gak punya waktu Untuk posting itu semua Nah tinggal teman-teman Beli waktu tersebut Kita punya tim Kita punya tim Menjual Ya Jasa posting Teman-teman Mau dipostingin seribu Kita ada jasa postingnya Teman-teman Mau dipostingin seratus Kita ada jasa postingnya Ya Nah tinggal teman-teman Mau beli waktu Apa enggak Ya Kalau teman-teman Mau beli waktu Ya silahkan Berarti kan lebih ada Percepatan Tugasnya hanya Inspeksi saja Seperti itu ya Berarti kita belajar Dari bawah Ya memang Belajarnya dari bawah Kalau mau belajar Dari atas Gimana pak ya Oke ya Lebih seperti mana Gitu ya Jadi teman-teman Memang dipelajari Konsepnya dulu ya Kita kalau mau Memulai sesuatu Kita belajar Dari mindsetnya dulu Ketika mindsetnya Sudah dapat Itu kita jelas Oh ini saya mau begini Tapi kalau mindsetnya Masih ke teknik Ini berbahaya ya Teman-teman ya Teman-teman Kalau mindsetnya Masih ke teknik Itu berbahaya sekali Ya bisa-bisa Yang sedang mereka Teman-teman kerjakan itu Bisa enggak ngaruh Apa-apa Teman-teman Mindsetnya itu harus Oh kalau saya main Oh kalau saya main Dokter pusat Nanti belakangnya Akan terjadi Seperti ini Langkah-langkahnya Adalah ini Nah tinggal kita Mau lakukan sendiri Atau kita mau Serahkan ke orang lain Agar kita bisa Mencapai tujuannya Ya Oh saya mau lakukan sendiri Ya konsekuensinya Harus Membagi waktu Oh saya mau melakukan sendiri Tapi saya enggak bisa Cepat Saya bisa Yang ngesot Yang ngesot aja Tapi jelas Sedang menuju kemana Ya tidak Sedang menuju Ke jurang Itu ya Teman-teman ya Kemarin ada yang Chat sama saya Pak Saya enggak bisa nih Pak Saya enggak ada waktu Tapi saya ngerti Cara posting Ngerti dan lain-lain Bapak pelan-pelan aja 30 menit bisa Ya bisa Yaudah Bapak pelan-pelan aja Yang penting Bapak jelas Menuju kemana Saya bilang gitu Ya teman-teman ya Oke Ada lagi pertanyaan Oke Jika sudah tidak ada pertanyaan Nanti bisa hubungi Ibu Tika Yang mau Biolink Parentnya Terus nanti Kalau kita mau belajar-belajar lagi Itu ada tutorialnya Yang nanti akan kita kirim Terus lagi-lagi Saya selalu berkata Sesuaikan dengan Kemampuan waktu kita Dengan ketersediaan Waktu kita Sesuaikan dengan Kemampuan finansial kita Jangan hanya Ikut-ikutan saja Order ini Order itu Tapi teman-teman Enggak paham Ini mau kemana Ya Kira-kira seperti itu Dari saya ya Terima kasih Teman-teman semua Pamin mundur Mohon maaf Jika ada kesalahan Dari penyampaian saya Mau dibukakan pintu maafnya Ada ya Rekamannya ada Pak ya Nanti kita akan share Demikian Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Pamin mundur Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Saya sudah japeri Pak ya Yang icon tadi Oke Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa